KOMISI 7 DPR RI mendukung kebijakan moratorium izin pembangunan pabrik semen baru, guna mengatasi kelebihan suplai semen nasional. Kementerian Perindustrian menyatakan, Indonesia mengalami oversupply industri semen hampir di seluruh wilayah. Persentase kelebihan suplai terbesar terjadi di Pulau Jawa, mencapai lebih dari 55,4 persen. Untuk itu, Kemen Perin mengeluarkan kebijakan moratorium izin pembangunan pabrik semen baru untuk mengatasi kelebihan suplai. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Edi Suparno, mendukung kebijakan tersebut. Ia berpendapat pemerintah selaku regulator harus bisa menciptakan persaingan usaha yang sehat antara industri semen plat merah dan swasta. Fokuskan khususnya terkait oversupply dari sektor semen di Indonesia. Dan oversupply ini sekarang sudah mencapai 100 persen lebih. Nah, oleh karena itu kami tekankan bahwa pemerintah selaku regulator harus turun tangan langsung untuk menangani masalah oversupply ini. Pertama, stop dulu untuk penerbitan izin-izin pendirian pabrik semen baru. Jadi ada moratorium di dalam hal itu. Terus kedua, sekarang ini kita harus menciptakan ekosistem di mana persaingannya itu sehat. Jangan sampai ada di antara mereka melakukan persaingan tidak sehat, mereka underpricing, terus kemudian saling memotong harga meskipun itu bleeding, meskipun mereka tidak untung, bahkan rugi besar. EDI mendorong pemerintah memberikan insentif bagi pelaku industri yang berkomitmen melaksanakan proses transisi energi fosil menjadi energi terbarukan dalam rangka mengurangi kadar karbon dalam proses produksinya. Dari Gersik, Jawa Timur, Amita Pradita, TVR Parlemen melaporkan.